Intro Hai, aku Cecil Selamat datang kembali di channelku Dan kali ini agak sedikit berbeda Karena gak ada film yang menarik perhatianku di bioskop Jadi aku memutuskan untuk preview satu film Yang dirilis tahun 1941 Dan film ini sudah mendapatkan gelar Film terbaik sepanjang masa Oleh American Film Institute Mengalahkan dan Dan filmnya adalah Citizen Kane Menceritakan kehidupan Charles Foster Kane Yang diperankan oleh Orson Welles Seorang milioner dan pemilik penerbit surat kabar ternama Yang hidupnya penuh dengan kontroversi Bahkan hingga hari kematiannya Masyarakat masih dibuat penasaran Akan arti kata terakhir yang ia ucapkan Aku tahu film ini berkat peran Orson Welles Di film The Third Man karya Keller Reed Dan setelah menonton Citizen Kane Aku tanpa ragu langsung memberikan rating 10 dari 10 di IMDB untuk film ini Pada saat itu aku masih belum tahu Kalau ternyata Citizen Kane menyandang gelar film terbaik sepanjang masa Jadi pendapatku tentang film ini bukan karena aku kesugesti karena galar yang disandang Tapi karena memang aku menyukai keseluruhan film ini Terlebih lagi ketika aku tahu arti kata terakhir yang diucapkan oleh Charles Foster Kane Aspek pertama yang udah jelas terlihat adalah sinematografi dari Greg Tolan yang sangat-sangat cantik Aku adalah pencinta film jadul Dan aku gak pernah nonton film dengan kualitas sinematografi se-epik ini Dan aku butuh waktu lumayan lama untuk mencari tahu nama-nama teknik yang digunakan dalam film ini Dan ada satu teknik yang paling familiar di aku yaitu frame within a frame Kalian bisa lihat contohnya disini Dan ini adalah scene yang muncul beberapa detik di awal Bayangin, baru mulai aja kita udah dikasih show secantik itu Kemudian teknik yang digunakan oleh Orson Welles dan juga Greg Tolan adalah deep focus Scene ini kalau aku menilai cara amatir Orson Welles memberikan permainan komposisi dan juga permainan emosi Yang paling jelas kita bisa lihat bahwa orang tua dari Charles Foster Kane ini Sedang berdebat secara intens untuk menentukan masa depan anaknya Tapi di belakang sana melalui jendela kecil itu Kita bisa lihat kalau si Charles Foster Kane ini masih dengan bahagianya mainan salju Selain itu Orson Welles memang dikenal dengan hobinya menggunakan teknik long takes Jadi sepanjang film kalian akan menemukan beberapa scene yang panjang banget Tapi aku bisa jamin kalau kalian gak akan bosen Karena disini mereka juga mempadu padankan dengan teknik yang dinamakan tracking shot Jadi teknik ini memang sudah jarang banget digunakan karena memang ribet banget Dan terakhir kali aku nonton film yang menggabungkan dua teknik ini adalah di film keluaran tahun 2014 Yang berjudul Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance Panjang banget namanya Ya dan film itu digarap oleh Alejandro Gonzales Meskipun aku sangat suka film jadul Tapi sejujurnya agak sulit buat aku untuk bisa nonton film hitam putih Tapi lagi-lagi setelah nonton Citizen Kane Aku mulai menyadari bahwa ternyata film hitam putih itu punya nilai eksotis tersendiri Contohnya di foto ini Ada satu orang yang terlihat dengan sangat jelas Tapi satu orangnya lagi cuma terlihat siluarnya aja Menurutku ini permainan komposisi yang bagus dan juga menambah sisi dramatis Nah, beralih ke kualitas acting Sebenernya semua aktor yang terlibat dalam film ini adalah aktor-aktor dari teater Mercury Yaitu teater yang didirikan oleh Orson Welles Jadi bisa dibilang kalau Citizen Kane adalah film pertama untuk mereka Dan sebenernya aku sih gak ada masalah dengan kualitas actingnya Tapi bagiku yang paling gila itu adalah Orson Welles Selain dia merangkap empat peran sekaligus Yaitu produser, sutradara, penulisan skrip, dan juga aktor utama Orson Welles bener-bener berhasil menunjukkan transformasi dari saat Charles Foster Kane muda hingga tua Jadi waktu Kane muda bener-bener terlihat ganteng, tengil Tapi sewaktu dia tua, bener-bener kelihatan keriputnya Kemudian rambutnya mulai botak, perutnya buncit Dan Orson Welles juga menggunakan lensa kontak biar membuat matanya itu terlihat seperti orang yang sudah berumur Gila kan? Totalitas Dan seperti yang pernah aku bilang, bahwa elemen terpenting dalam sebuah film adalah skripnya Dan aku rasa skrip yang ditulis oleh Herman Menkewix dan juga Orson Welles Selain powerful dan juga puitis Tapi mereka berdua juga berhasil membuat sosok Charles Foster Kane ini seolah-olah adalah sosok yang nyata Kemudian semakin cantik karena cara penyampaian ceritanya juga melalui orang-orang terdekat dari Charles Foster Kane Jadi ada momen-momen flashback Dan perlu dicatat bahwa plot seperti ini juga jarang banget digunakan pada saat itu Dan aku mau bahas satu momen yang paling aku suka dari film ini Tapi buat kalian yang belum nonton film ini, mendingan langsung skip aja ke menit yang ini Jadi ada satu sim di mana Charles Foster Kane ini kehilangan semua yang dia miliki Mulai dari karir, kemudian sahabat terdekatnya, hingga istrinya Karena frustasi, akhirnya Kane ngamuk dan ngancurin semua barang yang ada di kamarnya dengan cara yang sangat-sangat brutal Tapi tiba-tiba Kane berhenti ketika dia melihat bola kaca yang di dalamnya berisikan sebuah rumah kecil dan juga salju Dan kemudian dia mengucapkan kata Rosebud Jadi Rosebud adalah kata terakhir yang diucapkan oleh Kane sebelum ia meninggal Jadi Rosebud itu apa sih? Jadi Rosebud adalah papan seluncur kayu yang digunakan oleh Kane saat dia masih kecil Aku mengertikannya seperti ini Sebenarnya pada saat itulah Kane merasakan kebahagiaannya sesungguhnya Ketika dia masih innocent, kemudian dia belum punya tanggung jawab atas kehidupannya Dia masih tinggal dan juga mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya Meskipun keluarganya juga jauh dari kata sempurna Tapi pada akhirnya segala kesederhanaan itulah yang berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga Ketika semua kesempurnaan di dalam hidupnya menghilang Itulah kenapa aku bilang arti kata Rosebud benar-benar menyentuh buat aku Dan seketika aku juga langsung mikir bahwa aku harus bisa mengagai segala sesuatu yang ada di sekitarku Keluarga, sahabat, sesederhana apapun itu Sebelum pada akhirnya aku kehilangan semuanya I think that's all Aku tau gak banyak dari kalian yang tertarik untuk menonton film ini Tapi percaya sama aku, kalian gak akan bosan ketika menonton film ini Karena cara pengemasan Orson Welles benar-benar sangat cantik Dan kalian juga jangan lupa cek description box Karena aku udah meninggalkan fakta-fakta seputar film ini Lastly, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang suka film Thank you so much for watching, I'll see you in the next video Eat, sleep, movie, repeat Bye Bye Sub indo by broth3rmax